Yuk pemirsa, Senin sore kebakaran lahan kembali terjadi di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjab Tim, tepatnya di Kelurahan Parit, Jolom 1. Sejumlah warga yang berada dekat dengan lokasi kebakaran terlihat panik. Mereka berhamburan keluar rumah dan memadamkan api dengan alat seadanya. Lahan seluas kurang dari 2 hektare milik masyarakat di RT10, Kelurahan Parit, Jolom 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Senin sore 9 September 2019 terbakar. Kebakaran lahan ini berada tidak jauh dari permukiman penduduk. Warga sekitar yang tampak panik dan penasaran dengan kebakaran terlihat berbondong-bondong ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Warga berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya dari kayu dan alat semprot di punggung. Tidak adanya sumber mata air di dekat lokasi kebakaran membuat warga sedikit kesulitan melakukan pemadaman. Personel damkar bersama 3 unit mobil tanki air milik Dinas Perkim, Kabupaten Tanjab Tim yang tiba di lokasi kebakaran, langsung berupaya memadamkan kobaran api, yang untungnya tidak sampai merembet luas. Api berhasil dijinakan setelah satu jam terjadinya kebakaran. Sementara itu, berdasarkan keterangan ciamat Morosabak Barat, Ari Julian Saputra, selain di Parit Culum 1, di waktu bersamaan kebakaran juga melanda lahan masyarakat yang berada di Kelurahan Parit Culum 2. Sejak satu bulan terakhir, kebakaran lahan kerap terjadi di wilayah kecamatan Morosabak Barat yang notabenenya merupakan ibu kota Kabupaten Tanjab Tim. Pemijunya pun diduga beragam mulai dari faktor keteledoran, kelalaian, hingga faktor kesengajaan membakar lahan secara sembunyi-sembunyi. Camat ganteng tersebut terus mengimbau masyarakatnya agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena menurutnya hanya akan membuat kerugian. Untuk hari ini, kebetulan di Sabak Barat ini kita di Parit Culum 1 ada satu lokasi yang terbakar, yang di sini kurang lebih mungkin sekitar nggak sampai 2 hektare sih. Kemudian dengan waktu yang bersamaan juga, kayaknya di lokasi dekat Parit Culum 2, api sudah mulai masuk ke sana dengan kondisi yang tadi dilaporkan oleh Bapak Binsa, Pak Lurah, dan dari KPHP Hutanan. Itu kondisi apinya sangat besar dan sudah ada tim juga di sana untuk membantu kemadaman. Kita berharap sih, sekali lagi mengimbau nih pada masyarakat untuk tidak membakar lah kalau membuka lahan. Tidak hanya untuk hari ini saja, tapi untuk ke depannya juga seperti itu. Terima kasih telah menonton!